Riri, Kumpulan Dongeng dan Cerita Anak Bersih, bersih, rumahku bersih Selamat pagi, Mio Selamat pagi, Gu-Gu Mio, nanti kita makan malam bersama yuk Aku punya sisa daging untuk dibakar Boleh saja, kebetulan aku juga masih punya ikan untuk dibakar Bolehkah aku merasakan masakanmu nanti? Tentu saja, Gugu. Kau boleh merasakan ikan bakar saus asam manis ala Chef Mio. Dijamin lezat. Bagaimana, Gugu? Kau suka bumbu buatanku? Mantap sekali, Mio. Kau memang koki terbaik. Oh iya, besok kamu ada kegiatan apa, Gugu? Besok aku mau ke rumah Ruru-Rubah. Ia punya rumah baru di seberang sungai. Bagaimana kalau kamu juga ikut? Ah, di seberang sungai. Tapi aku tak bisa berenang, Gugu. Tentu saja, kan ada aku yang berenang handal. Nanti aku bantu. Baiklah kalau begitu. Kita berangkat besok pagi ya. Makan yang banyak dulu. Untuk persiapan perjalanan besok. Hahaha. Harusnya deras sekali. Aku takut. Ah, tenas saja. Walau terlihat deras, tapi tidak ada alam kok. Ah, i-i-iya. Ayo, Mio. Tidak sederah siang kamu bayangkan kok. Ayo, Mio. Kamu pasti bisa. Ah, ah, baiklah, Gugu. Tunggu aku. Ayo, Mio. Kamu pasti bisa. Wah, aku tenggelam. Pertahanlah, Mio. Aku tak mau menyeberang lagi. Maafkan aku, Mio. Oh, badanku. Maafkan aku ya, Mio. Gara-gara aku, kamu sekarang sakit. Sudahlah, Gugu. Kau sudah menyelamatkanku. Terima kasih banyak ya. Sebagai permintaan maafku, aku akan membantumu membereskan rumahmu sampai kau sembuh. Kau beristirahatlah. Sebenarnya, kau tak perlu repot-repot, Gugu. Tapi, jika kau mau dan sanggup, aku akan sangat berterima kasih. Entes saja. Itulah gunanya sahabat. He-he. Gugu anjing pun membantu membersihkan rumah Mio kucing. Ia membersihkan dengan semangat dan tulus. Halaman rumahmu sudah kubersihkan, Mio. Terima kasih, Gugu. Sekarang, biar kubuatkan bubur yang enak untukmu, agar kau cepat sembuh. Wah, aku jadi semakin tidak enak padamu, Gugu. Istirahatlah, biar chef Gugu yang memasak. Aroma daging asap ini sungguh harum. Mio pasti suka. Silakan, Mio. Bon appetit. Wah, sungguh lezat. Kau memang sahabat terbaik, Gugu. Semoga buburnya membuatmu leka sembuh, ya. Nah, aku pulang dulu, Mio. Atau berberes untuk rumahku sendiri. Wah, ternyata enak juga ya kalau sakit begini. Gugu bisa melayaniku. Sebaiknya, aku pura-pura sakit saja. Hihihi. Beberapa hari kemudian. Eh, maaf ya, Gugu. Badanku masih sakit semua. Aku belum bisa beraktifitas seperti biasa. Eh, sudahlah. Yang terpenting, kamu sembuh dulu. Biar ku urus rumahmu. Terima kasih, Gugu. Maka, Gugu anjing pun masih membantu membereskan rumah Mio. Gugu anjing juga membuatkan makanan untuk Mio. Anak sekali. Sepertinya, Mio sudah tak pucat lagi dan terlihat bugar. Eh, coba aku selidiki besok. Mio masih sakit kan? Aku akan bersihkan halaman rumahmu. Kau beristirahatlah dulu. Baik, Gugu. Yang bersih ya. Jangan sampai ada kotoran. Dia padahal kelihatan sehat. Enaknya kalau serba dilayani. Gugu tidak tahu kalau aku sebenarnya sudah sembuh dari kemarin. Nathan, kau hanya pura-pura sakit agar kau bisa bermalas-malasan. Anu, Gugu. Aku masih sakit kok. Bergerak saja sulit. Oh, ya? Mari kita berdekan dengan sapu ini. Ampun, Gugu. Maafkan aku. Jangan lari, kau Mio. Ampun, Gugu. Mio sakit, Mio sakit. Memaafkan aku, Gugu. Gugu marah, Gugu marah. Mau kemana, kau Mio? Kini kau. Ampun, Ampun. Mio, Mio, Mio. Sejak kejadian itulah, Anjing dan kucing bertengkar setiap kali bertemu. Hai, Siri akan ajak kamu berkeliling negeri dongeng. Di sini, penuh dengan hal menarik. Ada cerita interaktif, cerita bergambar, cerita pendek, video animasi, dan aktivitas seru. Ini adalah cerita interaktif. Dengarkan ceritanya, dan mainkan animasinya. Terjatuh di sebuah ladang bunga yang sangat luas. Kamu bisa baca ratusan dongeng, cerita rakyat, pabel lucu, hingga kisah misteri. Ada lebih dari 500 judul cerita yang bisa kamu baca. Selain itu, kamu juga bisa mewarnai dan bermain menghubungkan garis. Pasti seru! Semua yang kamu inginkan ada di sini. Yuk, download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.